Kembali lagi di Sato disini Nah disini Sato akan menunjukkan elementar reaksin Yang mana elementar reaksin ini kita Bahas tentang elementar reaksin Superconduct Dan juga overload Yang dimana dua-duanya memiliki Epek yang sama yaitu adalah Epek ledakan area Yang bisa menyebabkan area ledakan Nah disitu kita bisa simpulkan Superconduct dan juga overload Itu sama Nah disini Sato akan menunjukkan perbedaannya Untuk yang dimana superconduct Dan juga dimana overload Nah disini pertama ya Disini Sato akan menunjukkan Artepaknya dulu yang Sato pakai Oke artepaknya adalah Reladiator pinale dan tendering kuri Yang dimana dengan rincian kritik karet Adalah seperti ini 88 Biar terlihat semua apa perbedaannya Oke dan juga critical damage nya adalah 76 Oke mari kita mulai Tapi sebelum mulai silahkan di like terlebih dahulu Dan juga yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu Mari kita mulai Oke teman-teman mari kita mulai dengan Apa namanya Overload dulu Yang dimana ini adalah Epek dengan Ledakan ya Oke mari kita mulai Oke untuk ledakannya 3474 Kita ulangi lagi Masih sama ya 3474 Satu kali lagi Oke masih sama kan teman-teman Oke mari kita Lari terlebih dahulu Oke kawan-kawan kita kembali lagi Ya kita akan coba dengan Super conduct ya Apa perbedaannya Oke 864 Mari kita coba lagi Masih 864 Satu kali lagi Eh aim ku cacat Oke masih 864 Kita lari dulu ya Disini yang dimembedakan adalah Epek nya Yang dimana super conduct memiliki Epek Untuk Menurunkan Resistensi musuh Sebesar 50% Yang dimana Overload bisa Menciptakan Damage yang lebih besar Dari super conduct Tapi Super conduct Bisa menciptakan Resistensi musuh Berkurang 50% Oke mari kita coba disini Sekali lagi ya Disini kita coba Dengan super conduct Terlebih dahulu ya Oke Mari Super conduct 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Stabil ya 1460 terus Oke mari kita Coba dengan Overload Kita lari terlebih dahulu Oke kita mari coba Overload ya Oke Overload 625 625 625 625 625 625 Oke Ya cukup Membedakannya adalah Disitu Walaupun Damage Super conduct Itu Kecil Tapi dia memiliki Efek samping Yaitu Mengurangi Resistensi Fisikal musuh Yang dimana Kita tahu juga Ruin guard itu Mempunyai Apa namanya Mempunyai Resistensi Fisikal Mempunyai Resistensi Fisikal Kalau tidak salah Adalah 75 Mungkin Seto salah Tolong dikoreksi Juga di bawah ya Disini mungkin Untuk super conduct Yang dimana Super conduct Itu memiliki Untuk Mengurangi Resistensi Kita bisa Menggunakannya Dengan Karakter yang Menggunakan Tipe fisik Yang Mengandalkan Untuk Fisikalnya Semakin Besar Nah itu dia Untuk super conduct Tapi untuk overload Mungkin kita Memerlukannya Yang dimana Untuk mengalahkan musuh-musuh Secara banyak Yang dimana Kita tahu Kalau mungkin musuh Ada di tempatnya Banyak Kita bisa Ledakan-ledakan Saja Yang dimana Yang dimana Demangnya Akan terus Terus Menerus Setiap ledakan Akan terus Menerus Mungkin Yang enak Dikombokan Dengan overload Adalah Xiangling Atau Xiangling Dengan rajor Atau mungkin Super conduct Juga bisa Rajor Dengan Elemental S Lainnya Seperti Chongyun Atau siapa Mungkin Yang bisa Mungkin Namanya Enak Dengan super conduct Untuk karakter Bintang 4 Tapi untuk Karakter Bintang 5 Mungkin Ya Untuk karakter Bintang 5 Tipe S Siapa ya Mungkin Kalian tahu Tuliskan saja Di kolom komentar Mungkin Ganyu doang Ganyu Paling Melk Sekian Saja Dari Seto Mungkin Ada Kesalahan Tolong Dimaafkan Ada Kekurangan Tolong Dikoreksi Di kolom Komentar Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Like Jika Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Oke Kita Akan Belajar Elemental Reaction Lainnya Disini Tetap Tunggu Aja Oke Saya Seto Ijim pamit Salam